Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Terkait P3K Guru di tahun 2022 Yang mana yang akan kita bahas di sini adalah Selamat 100% database P1, P2, P3 dikunci Data dapodik P1, P2, P3 wajib valid Wajib valid untuk perkrutan Untuk perkrutan P3K Guru tahun 2023 Jadi data-data ini wajib Bapak Ibu perbaiki Terutama bagi yang P1, P2, dan P3 Yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022 ini Ini untuk mengantisipasi data yang akan diperifikasi Nantinya di tahun 2023 Bapak Ibu Sebenarnya ini masih 2022 ya Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu antisipasi memang dari sekarang ya Nah tapi kalau yang P1 yang sudah dapat penempatan Saya rasa ya it's okay aman Bapak Ibu ya Itu sisa mendapatkan penempatan atau menunggu perangkatan Oke sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami Baik disini kami akan langsung membahas ya Selamat 100% ya Database P1, P2, P3 dikunci Data Dapodik P1, P2, P3 wajib valid untuk perekrutan P3K guru tahun 2023 Kita langsung saja to the point Bapak Ibu ya Disini ada informasi dari Ibu Hasna Bahwasannya Ibu Hasna ini adalah salah satu orang ya Toko dari honorer yang sangat luar biasa ya Sering warah wiri di media ya Baik media elektronik, Wajib, JPN, ataupun live-live yang ada Ibu Hasna ini adalah pentolan ya Salah satu forum honorer di Indonesia yang getol dalam memperjuangkan P3K Bapak Ibu ya Nah disini beliau mengatakan Beliau menghimbau ya untuk rekan-rekan guru Persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023 Nah jadi beliau mengatakan kita yang masih honorer dan belum diangkat ya Itu persiapkan diri kita ya untuk perekrutan 2023 Bukan cuma persiapan-persiapan saja Tapi ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu pahami Dan tentunya kita harus benahi hal tersebut Bapak Ibu ya Nah ini untuk P1, P2, P3 yang sudah terkunci datanya Jadi Bapak Ibu perlu pahami P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan Data Bapak Ibu itu sudah terkunci di database Saya ulangi, data Bapak Ibu itu sudah terkunci di database Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah perbaiki dapodik Jika guru SD harus jadi wali kelas Sesuai dengan ijasa Jangan karena tidak ada jam jadi wali kelas yang lulusan PPG Lulusan PGSD itu mengajar PJOK atau PAI Itu tidak bisa lanjut resum nantinya Nah betul sekali Bapak Ibu ya itu yang harus Bapak Ibu pahami Begini Bapak Ibu ya kita belajar pengalaman tahun ini ya Bahwasannya banyak guru honorer los PGP1 atau P2, P3 tidak bisa lanjut resum Gara-gara di dapodiknya itu Harusnya dia jadi wali kelas Jenis PTKnya itu harus jadi wali kelas Tetapi di dapodik itu diberikan jam mengajar misalkan PJOK Berarti otomatis jenis PTKnya itu diubah juga ke MAPEL Itu salah ya Sekalipun Bapak Ibu tidak punya jam di dapodik Tetapi jasa Bapak Ibu itu adalah guru kelas PGSD Maka di dapodik itu jenis PTK Bapak Ibu itu harus guru kelas Meskipun nantinya Bapak Ibu mengajar mulog, mengajar PJOK atau PAI Tetapi jenis PTKnya itu harus wali kelas Bapak Ibu ya Ingat harus wali kelas Karena kenapa? Kalau misalnya MAPEL itu sudah tidak linier dengan ijasa Bapak Ibu Karena data dapodik, disini diperhatikan Data dapodik itu akan menjadi data utama nantinya untuk SSCASN Dan saya yakin data dapodik tetap akan menjadi data utama di tahun 2023 Sekalipun data P1 Bapak Ibu, P2, P3 itu sudah terkunci Tetapi data dapodik Bapak Ibu itu salah-salah Maka Bapak Ibu tetap nantinya akan bermasalah di tahun depan Apalagi kalau misalkan ada pengangkatan tanpa tes Itu yang harus kita antisipasi dari sekarang Oke lah itu oke Kita tidak tahu bagaimana alur tahun 2023 Tetapi yang harus Bapak Ibu lakukan Ingat perbaiki data dapodik Bapak Ibu Sekalipun ya Karena ini adalah info dari Ibu Hasnah Persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023 Untuk P1, P2, P3 sudah terkunci Perbaiki dapodik Nah jika guru SD harus jadi wali kelas Sesuai dengan ijasa Sekalipun Bapak Ibu tidak ada jam Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati Nah terkait dengan hal itu Bapak Ibu bisa lihat di sini ya Ada beberapa data yang kami sudah screenshotkan Yang Bapak Ibu sebaiknya cek di dapodik dan perbaiki ya Di sini kami mulai lagi ya Kami ulangi Data pertama di dapodik yang harus valid Bapak Ibu perhatikan adalah Tanggal lahir Bapak Ibu ya Nah ingat ya Meskipun di tahun 2022 itu sudah valid Jangan sampai nanti di tahun 2023 tidak valid lagi Biasa begitu Bapak Ibu ya Karena dapodik itu relatif Terkadang berubah-ubah Makanya kontrol terus data Bapak Ibu Di operator ya Tanggal lahir Kemudian nick Bapak Ibu ini Harus terkoneksi dengan data Dukcapil Kemudian email yang terdata di dapodik Harus bisa diakses Maksudnya email Bapak Ibu harus aktif Bisa dibuka ya Karena di situ nantinya akan ada pesan-pesan Terkait P3K tentunya Nah nick Bapak Ibu juga harus valid ya Nomor induk kependudukan Bapak Ibu harus valid Tanggal lahir Bapak Ibu itu harus valid Nah itu penting sekali ya Itu harus Bapak Ibu pahami Kemudian di sini juga penting Bapak Ibu ya Jenis PTK Nah ini yang admin katakan tadi Jenis PTK ini berarti Kalau misalkan ijasa Bapak Ibu itu adalah guru kelas Maka jenis PTK Bapak Ibu itu adalah guru kelas ya Nah jadi kalau misalkan ijasa Bapak Ibu itu adalah S1 PGSD Berarti S1 PGSD guru kelas Maka jenis PTK Bapak Ibu guru kelas Sekalipun di Dapodik tidak ada jam mengajar Bapak Ibu Atau di Dapodik Bapak Ibu tidak pegang kelas karena kelebihan guru Anggaplah seperti itu ya Tetapi jenis PTK Bapak Ibu itu harus guru kelas Jangan karena Bapak Ibu diberikan jam mulog Diberikan jam pertanian Diberikan jam matematika Diberikan jam PJOK Bapak Ibu mengubah jenis PTK Bapak Ibu di operator itu Guru mapel itu salah besar Ingat jenis PTK Bapak Ibu itu harus relevan dengan ijasa terakhir Bapak Ibu Supaya nantinya di tahun 2023 bagi yang belum dapat penempatan P1 P2 P3 Bapak Ibu bisa resum Saya ulangi ya Bapak Ibu bisa resum Ingat ya Poin D8 ini harus betul-betul valid ya Jangan sampai bermasalah Bapak Ibu ya Oke Kemudian status kepegawaian ya Guru honorer ya Guru honorer Jangan tenaga administrasi Jangan honorer saja Tapi guru honorer ya Minimal seperti itu Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Kemudian jumlah jam mengajar Bapak Ibu di sini harus minimal adalah ya Jadi ada jumlah jam mengajar Ada jumlah linier Dan di sini total mengajar minimal ada 6 jam Bapak Ibu ya 2 jam atau 6 jam Jangan sama sekali tidak ada jam mengajar di Dapodik ya Minimal ada jam mengajar Bapak Ibu Kalau memang Bapak Ibu mengabdi di sekolah yang sudah kelebihan guru Ya Minimal ada jam mengajar Bapak Ibu ya Supaya data Bapak Ibu itu oke Kemudian status verbal Bapak Ibu Nah jangan sia-siakan ini Bapak Ibu ya Sebelum resum kemarin Admin membuat hampir 10 video yang terkait dengan status verbal ijasa Dan akhirnya semuanya terbukti Bapak Ibu ya Banyak yang bermasalah gara-gara status verbalnya itu tidak oke atau bermasalah Nah untuk tahun 2023 nantinya pastikan status verbal Bapak Ibu itu valid ya Ingat Pastikan status verbal Bapak Ibu itu selesai Nah di sini ya Status verbal terkunci ya Metode verbal api atau upload yang gelasnya Status verbal Bapak Ibu itu selesai Intinya seperti itu ya Ingat status verbal Bapak Ibu itu harus valid ya Oke Itu harus Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu pahami Nah kemudian untuk rekam jejak Bapak Ibu Pengabdian Bapak Ibu itu Wajib terbaca di Dapodik Caranya Bapak Ibu bisa cek info GTK Klik rekam jejak Di sini ada info GTK 2022 semester 1 Info GTK 2021 semester 2 Info GTK 2021 semester 1 Ini sudah 3 tahun lebih Bapak Ibu ya Nah jadi otomatis ini sudah aman Jadi usahakan ada tampil seperti ini Di info GTK Bapak Ibu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton